Cerita diawali dengan Bethany mengajak teman-temannya untuk bertemu Mereka sekarang sudah lulus SMA dan mempunyai kesibukan masing-masing Waktu itu Giplin pulang ke rumahnya Kesibukannya sekarang kuliah sambil kerja di sebuah minimarket Rencananya besok Giplin akan bertemu dengan tiga teman lainnya Kakeknya menanyakan apakah Giplin masih pacaran dengan Martha Rupanya hubungan mereka putus di tengah jalan Si kakek memberi saran agar Giplin jangan bodoh Banyak wanita di dunia ini untuk Giplin nikahi Karena tidak bisa tidur Giplin turun ke lantai bawah Ia teringat dengan Nintendo yang dulu mereka hancurkan Paginya Martha, Bethany, dan Plit bertemu di sebuah kape Mereka melepaskan rindu setelah cukup lama berpisah Saat mereka membahas soal hubungan Martha dan Giplin Mereka bertanya-tanya kenapa Giplin belum juga datang Di tempat lain teman lama si kakek yang bernama Milo datang berkunjung ke rumahnya Si kakek terlihat kesal setelah 15 tahun berpisah dengan Milo Tiba-tiba Milo datang ke rumahnya begitu saja Karena tak kunjung datang Martha dan yang lain memutuskan untuk berkunjung ke rumah Giplin Singkatnya mereka tiba di sana Si kakek menyambut mereka Diam-diam Martha mencari Giplin ke kamarnya Tiba-tiba terdengar suara musik permainan Jumanji Mereka buru-buru pergi ke arah suara itu Mereka keheranan kenapa Nintendonya bisa ada di sini Mereka langsung curiga kepada Giplin Jangan-jangan Giplin kembali masuk ke dalam Nintendonya Mereka mulai panik dan tidak mau lagi masuk ke dalam sana Mau tidak mau mereka harus menolong Giplin agar bisa keluar lagi Belum juga memilih karakter mereka tersedot masuk ke dalam permainan saat menyentuh alat ini Kali ini Bethany tidak ikut serta Si Nintendo malah menyedot kakek Eddie dan Milo Si kakek Eddie dan Milo kebingungan apakah mereka sudah mati Martha pun menjelaskan kalau mereka masuk ke dalam video game Jumanji Dan mereka memakai tubuh karakter game Ia mengaku dirinya dan Prid pernah ke sini Sekarang mereka harus mencari Giplin yang juga ada di sini Kakek Eddie memakai karakter Bravestoon Milo menjadi Joologi dan Prid menjadi Sigenut Dan untuk Martha ia tetap memakai karakter yang sama seperti film sebelumnya Saat Prid sedang memperingati Eddie dan Milo untuk berhati-hati dengan sekitarnya Tiba-tiba Prid dilahap oleh seekor anakonda Kemudian datang Nigel Kali ini Nigel datang menggunakan pesawat Kakek Eddie masih belum mengerti bahwa mereka sedang ada di dalam video game Eddie mendapatkan sebuah pesan dari Nigel bahwa Jumanji sedang dalam bahaya besar Jurgen si Brutal dan pasukannya telah kembali untuk menaklukkan dunia Jumanji Mereka mencuri permata kesuburan dari rakyat Apian Yang dimana permata ini adalah permata kesuburan Jumanji Selama permata di sinari matahari air akan mengalir dan lahan akan subur Kini permata itu dicuri dan disimpan di kegelapan Mereka harus segala merebut kembali permatanya jika ingin kembali ke dunia nyata Mereka dibekali peta lalu diturunkan di tengah padang pasir Pridpani karena misi kali ini berbeda dengan misi sebelumnya Di dunia lain Bethany juga kebingungan kenapa ia tidak tersedot ke dalam game Sejauh ini Milo dan Eddie masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi Di sana ada banyak mobil rongso Saat Eddie melihat dirinya di kaca mobil Ia merasa mudah kembali dan senang dengan tubuh karakter ini Dari jauh terlihat seekor burung unta berlari ke arah mereka Eddie mencoba mengusir burung ini Sialnya ia dipatuk lalu tubuhnya hancur Si burung pun kembali lagi begitu pun dengan Eddie ia hidup lagi Marta menjelaskan soal tato di tangan mereka yang menandakan itu adalah jumlah nyawa mereka Pridp dan Eddie masing-masing memiliki dua nyawa lagi Untuk Milo dan Marta masih utuh yaitu tiga nyawa Lalu si burung unta kembali membawa kawanannya Eddie dan yang lain langsung pergi dari sana menggunakan mobil Mobil yang dikendarai Marta dan Prid dari guling Sementara Milo ia hampir ditarik oleh si burung unta Marta dan Pridp pun menumpang di mobil Eddie Saat di depan ada sebuah jurang Eddie menancap gasnya dan mobil pun terbang Dan mereka berhasil melewati tahap ini Setelah itu mereka kembali mengecek data kekuatan masing-masing Semuanya hampir sama seperti film sebelumnya Hanya saja sekarang Repestoon atau Eddie memiliki kelemahan Dan ada beberapa tambahan kekuatan baru Serta kelemahan baru di karakter masing-masing Pridp sangat jengkel kenapa ia mendapat karakter si gendut ini Padahal di dunia nyata dirinya selalu menghabiskan waktu berjam-jam di tempat gym Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan Eddie membahas soal kenapa Milo mengkhianati bisnis yang mereka bangun bersama Mereka berdebak dan Eddie sangat marah kepada Milo Terlihat ada oasis Itu berarti level selanjutnya ada di depan mereka Di dunia nyata Bethany menemui Alex di kediamannya Bethany meminta Alex untuk membantu dirinya memperbaiki Nintendonya Nah si Alex ini adalah orang yang pernah masuk juga ke dalam game ini Klo kali ini yaitu ikuti api menuju gurun Mereka pun memasuki sebuah bar yang bernama Cerobong Di dalam sana ada musuh-musuh mereka Eddie dihampiri oleh seorang wanita Wanita ini ingin berbicara dengan Eddie Tapi tidak di depan orang-orang yang ada di bar ini Martha pikir mungkin inilah clue-nya Mereka harus mengikuti wanita ini Lalu Jurgen menghampiri anak buahnya Ia mengatakan kalau dirinya telah membunuh temannya yang mencoba untuk mencuri permata ini Tiba-tiba lampu di tempat itu mati Seorang wanita mencuri kunci permatanya Eddie menangkap wanita itu Dan si wanita terbata-bata saat diinterogasi oleh Jurgen Martha menyadari bahwa wanita ini adalah Giplin Kemudian Jurgen membunuh wanita itu Lalu wanita itu hidup lagi Dan benar saja dia adalah Giplin Giplin terkejut kalau teman dan kakeknya ada di sini juga Jurgen dan anak buahnya pun pergi Prid menanyakan bagaimana bisa Nintendonya ada di Giplin Waktu itu setelah mereka menghacurkan Nintendonya Giplin kembali dan membawa Nintendonya Dan semalam Giplin terpikir ingin kembali ke dalam game sebagai Bravestoon Giplin ingin bisa melakukan segala hal seperti karakter Bravestoon Sayangnya ia malah menjadi karakter wanita ini Si wanita tadi menghampiri kakek Eddie lagi Ia meminta Eddie untuk segera merebut permatanya Yang akan dijual oleh Jurgen kepada kababik bersaudara Mereka akan kembali ke benteng dan aliansi akan dibentuk Karena klunya ikuti api Martha dan Prid akan mengikuti wanita ini Sementara Giplin dan yang lain akan mencari unta untuk menjadi kendaraan mereka Martha dan Prid masuk ke dalam sebuah rumah Dan di dalamnya ada sebuah kolam Dan di tengahnya ada pohon beri Jumanji Di sisi lain Giplin membagi tugas kepada kakek Eddie dan Milo Martha dan Prid memikirkan cara untuk mengambil buah ini Ketika Prid melihat obor api Ia tersadar Mungkin maksud glunya menyeru melewati api-api ini Untuk bisa mengambil buah beri Jumanji Langsung saja Martha bergelantungan di tiang-tiang api Dan melompat ke atas pohon Sianya Martha tercebur ke dalam kolam Saat Prid menolongnya Jiwa mereka malah tertukar Di sisi lain kakek Eddie menyuruh orang yang sedang lewat Untuk pergi dari tempat yang sedang ia awasi Orang ini memukul dan kakek Eddie melawan mereka Eddie malah bersenang-senang dengan kekuatan yang dimiliki oleh karakter ini Prid juga sama ia senang dengan tubuh barunya Selain terasa ringan Karakter ini adalah versi wanitanya dari karakter Brepestun Prid tercebur ke dalam kolam Karena saking senangnya Ia dengan kemampuan karakternya ini Saat Martha menolongnya Mereka kembali bertukar jiwa Sementara itu Musuh bebuyutan Brepestun datang Brepestun atau kakek Eddie Memberitahukan Ghibli dan Martha Untuk segera kabur Lalu mereka bertemu dengan Martha dan Prid Si kakek malah so jago ingin menghajar musuh bebuyutannya ini Prid memberitahukan kalau musuh bebuyutan Brepestun adalah kelemahan bagi Brepestun sendiri Tiba-tiba sebuah basoka meluncur menghantam mereka Mereka semua mati lalu bangkit lagi Pagi harinya saat dalam perjalanan Eddie membahas lagi soal kenapa Milo meninggalkan restoran yang sudah mereka bangun bersama Rupanya Milo tidak tahan dengan ocehan Eddie dan ia ingin pensiun Mereka berdua malah berkelahi Milo mati dipukul oleh Eddie dan mereka malah menyianyiakan sisa nyawa mereka Singkatnya mereka tiba di wilayah Jurgen Mereka harus melewati jembatan gantung yang melayang-layang tidak saling terhubung Saat Eddie menginjakan kakinya di jembatan ini Tiba-tiba jembatannya bergerak Selain itu jembatan kayu ini sangatlah rapuh Giplin dan yang lain pun menyusul Eddie Tiba-tiba sekawanan monyet mandril datang mengejar mereka Prid mengarahkan teman-temannya harus melompat ke jembatan yang mana Martha salah menaiki jembatan dan ia dibunuh oleh si mandril Martha hidup lagi dan mereka terus dikejar oleh si monyet Giplin dan Martha bekerja sama melewati rintangan ini Dan mereka berhasil sampai ke ujung jalan Kakak Eddie juga demikian Ia menolong Milo yang hampir jatuh Ketika mereka semua sampai di seberang dan akan diserang oleh si monyet Alec datang membantu mereka Kini Alec telah masuk ke dalam video game untuk membantu mereka bersama dengan Bethany Bethany menjadi kuda Sementara Alec masih karakter yang sama Sebelum melanjutkan perjalanan mereka mengganti dulu pakaian Eddie menghampiri Milo yang sedang menyendiri Eddie meminta maaf kepadanya begitu pun juga Milo Rupanya Milo sedang sakit parah Ia menyesal tidak mencari Eddie selama ini Tapi sekarang Milo merasa lega dan bahagia Saatnya untuk menyelesaikan misi terakhir Prid tidak begitu yakin dengan timnya Brepestun tidak seperti yang diharapkan Julogi sama ditambah lagi nyawa mereka hanya tinggal satu Tidak jauh dari sana terlihat ada sungai yang warnanya sama dengan kolam di level sebelumnya Inilah kesempatan mereka untuk bertukar jiwa Mereka menceburkan diri dan bertukarlah jiwa mereka Giplin kembali menggunakan tubuh Brepestun Betani si Gemuk dan Prid si Julogi Untuk si kakek yang menjadi karakter wanita yang dipakai oleh Prid Dan Milo menjadi si kuda Mereka senang bisa kembali ke tubuh yang dulu Saat mereka sedang menghangatkan badan Eddie dan Milo ditangkap oleh penjaga yang sedang berpatroli Setelah mengamati benteng musuh Mereka membagi tugas Giplin dan Martha akan menyelamatkan Eddie Sementara yang lain menyelamatkan Milo Meski mereka takut mereka pernah melalui ini bersama Ada rombongan yang sedang beridingan masuk ke dalam benteng Alec akan menyamar jadi bagian dari mereka Disusul oleh Betani dan juga Prid Para penjaga mengira Betani dan Prid adalah kadabik bersaudara Betani pun mengiakan dan mereka mengatakan akan mengambil pesanan Di sisi lain Giplin dan Martha sedang memanjat sebuah tebing es Martha menanyakan kenapa Giplin memutuskan hubungan mereka Giplin hanya tak percaya diri Ia merasa tidak pantas untuk Martha Giplin telah salah mengira asalkan ia tahu bahwa Martha juga kadang seperti itu Ia merasa bahagia saat mengetahui bahwa ada seseorang yang mencintainya yaitu si Giplin Saat Alex memasuki kandang kuda ia menginjak sebuah jebakan Alex mati lalu ia hidup lagi Lalu Giplin dan Betani tiba di ruangan tahanan Si kakek ditemukan sialnya Alex terkena jebakan lagi Di sisi lain Betani dan Prid dibawa untuk menemui Jorgen Mereka ditanya soal siapa nama mereka Untungnya situasinya terkendali dan penyamaran tidak terbongkar Sementara itu si kakek menunjukkan tempat yang dirasa Jorgen menyimpan permatanya di tempat ini Rupanya permatanya tidak ada di sana Permata itu dipakai menjadi liontin kalung oleh Jorgen Jorgen menyambut kedatangan Betani dan Prid atau Kadabik bersaudara Jorgen menanyakan dimanakah saudari mereka yang akan dinikahi Betani dan Prid gebingungan Jorgen marah karena mereka datang tanpa saudari mereka Untungnya Martha datang mengaku sebagai saudari dari Kadabik bersaudara Pada hari itu rencananya si Jorgen akan menikahi adik Kadabik bersaudara Lalu sebuah surat datang mengatakan kalau Kadabik bersaudara terkendala di jalan Akhirnya mereka ketahuan menyamar Lalu Giplin datang memukuli beberapa penjaga Saat Giplin berhadapan dengan Jorgen ia terkejut ternyata Jorgen sangatlah kuat Buah beri yang ada di saku Giplin membuat Jorgen kabur Giplin disuruh untuk mengejar Jorgen Sementara Martha dan yang lain menghajar para pengikut Jorgen Giplin berhasil menahan laju balon udara yang dikendarai oleh Jorgen Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya Martha dan yang lain menyusul Giplin Mereka tidak bisa naik ke atas karena tali penahannya lepas Kapal pun menabrak menara Dengan segera Giplin menghajar Jorgen dengan buah berinya Si Jorgen kalah karena buah beri adalah kelemahannya Akhirnya Giplin berhasil mengambil permatanya Tanpa diduga si kuda Milo bisa terbang Eddie yang menungganginya tadinya ia akan menyelamatkan Giplin Tapi Giplin meminta si kakek untuk menunjukkan permatanya kepada matahari Secara bersamaan mereka meneriakan kata Jumanji Setelah itu Giplin dan yang lain pun dikumpulkan di sebuah tempat Seperti biasa Nickel datang untuk berterima kasih Karena telah menyelamatkan dunia Jumanji Tanpa diduga Milo tidak ingin pulang Ia ingin tetap di dunia Jumanji untuk menjaga tempat ini Kakek Eddie sedih karena baru saja mereka bersama Setelah sekian lama berpisah sekarang harus berpisah untuk selamanya Bagaimanapun ini adalah pilihannya Giplin berterima kasih kepada teman-temannya karena telah menjemput dirinya Lalu mereka semua pun kembali ke dunia nyata Semuanya terasa lebih baik Sekarang si kakek lebih mensyukuri hidup Ia merasa beruntung hidup hingga setua ini Lalu Giplin dan kakeknya pergi ke sebuah kedai Martha dan yang lain juga ada di sana Si pemilik toko yang merupakan teman lama Eddie sedang mencari seorang manajer Eddie menawarkan diri yang bersedia membantu Nora teman lamanya ini Giplin ingin hubungan mereka tetap terjaga selama-lamanya Mereka pun demikian dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia Jumanji Lalu film pun selesai Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam